Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Kebali bersama saya, Ibu Jayanto, di dalam program Solusiq ya Solusi asik dari Paiib Selama beberapa menit ke depan kita akan membincang mengupas berbagai serba-serbi persoalan kehidupan ya Ditinjau dari sudut pandang atau perspektif Islam ya Dan seperti biasa jika ada sesuatu yang mau ditanyakan atau didiskusikan melalui program kita ini Silahkan pertanyaannya dikirimkan ke nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi ya Agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya Dan insya Allah setiap hari kita bisa mengaji ya Dan saya doakan yang subscribe ya Semoga itu menjadi amal saleh untuk Anda sekalian Dukungannya terhadap channel-channel dakwah ya Dan dukungannya terhadap dakwah Semoga menjadi amal saleh berpahala ya Dan semoga selalu dimudahkan rezekinya Diberikan kesehatan ya Kemudahan di dalam berbagai persoalan ya Dan selalu dimudahkan di dalam ikhtiar pekerjaan dan seterusnya Semoga juga mudah jodohnya ya Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk kali ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau tanya berkaitan tentang menjamak sholat ketika hujan ya Pertanyaannya apakah yang dimaksudkan dengan diperbolehkannya menjamak sholat ketika hujan itu Juga termasuk ketika kita berada di rumah ya Jadi tidak sholat berjamaah di masjid mungkin begitu maksudnya ya Kemudian yang kedua Apakah keistimewaan ini juga berlaku ya Ketika hujannya datang pada waktu yang kedua Jadi misal kita sudah selesai mengerjakan sholat maghrib Itu dalam kondisi belum hujan ya Dan setelah itu belum sempat pulang turun hujan Nah maka apakah ini juga diperbolehkan menjamak sholat dalam keadaan yang demikian Mohon penjelasannya Ya jadi memang ya Diperbolehkannya menjamak sholat ketika hujan Ya itu berdasarkan sebuah hadis ya Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan cara Menjamak Sholat maghrib dengan isa dengan cara jamak Tanpa adanya rasa takut dan tidak dalam perjalanan Ya Kemudian Imam Malik berkata Saya berpandangan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat tersebut dalam keadaan hujan Ya Nah jadi berdasarkan hadis inilah ya Sholat di jamak Ya Zuhur asar maghrib isa Itu dalam keadaan hujan kemudian diperbolehkan ya Nah hanya saja memang ada beberapa persyaratan yang harus diketahui Sekaligus saya menjawab pertanyaan tadi ya Nah di dalam fikir al-manhaji Dijelaskan ya Walayajus jam'ahuma fi wakti thaniyah li'annahu rubama in kato'a matari Fayakuna akhraja sholata an waktiha Bi khairi usrah Wa yastarita lihazal jam'u syuruta Taliyati Anna takunu salata jami'atan bi masjidi Ba'idha urfan Tidak diperbolehkan menjamak kedua sholat dalam keadaan hujan pada waktu yang kedua Nah ini sekaligus saya menjawab pertanyaan tadi ya Karena hujan terkadang akan reda di waktu kedua Maka hal ini menyebabkan seseorang tidak melaksanakan sholat pada waktunya dengan tanpa usur Dan disyaratkan dalam melaksanakan jam'ah ini dengan beberapa persyaratan Yang pertama ya Sholat dilaksanakan berjama'ah di masjid yang jaraknya jauh menurut standar yang umum Ya Jadi Wa yastarita lihazal jam'u syuruta taliyati Anna takunu salata jami'atan bi masjidi ba'idha urfan Ya Jadi Ini sekaligus menjawab bahwa kalau di rumah ya sholatnya tidak dijamak walaupun hujan ya Dan sekiranya bakal merepotkan seseorang ketika berjalan menuju masjid Jadi masjidnya itu jauh ya Kemudian yang kedua Hujan berlangsung di awal dari dua sholat dan ketika salamnya sholat yang pertama ya Nah sehingga memang menjamaknya itu pada waktu sholat yang pertama berdasarkan penjelasan ini ya Nah syarat yang ketiga yang juga harus diketahui bahwa sholatnya itu tidak ditegakkan sendiri-sendiri Tetapi mengerjakan atau menjamak sholatnya tadi ketika hujan itu bersama imam Jadi di masjid kemudian bersama-sama dengan imam Tidak sendiri-sendiri Ini berdasarkan keterangan dari sebuah hadis ya Dari Hisam bin Urwah Sesungguhnya Ayahnya ya Sa'id bin Al-Musayyib Kemudian Dan Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisam bin Al-Muqirah al-Makzumi Biasa menjamak sholat maghrib dan isak pada malam yang hujan Apabila imamnya menjamaknya dan mereka tidak mengingkari hal tersebut ya Nah jadi saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan bahwa Sholatnya juga tidak sendiri-sendiri tetapi bersama-sama dengan imam ya Kemudian di waktu yang pertama Kemudian hujannya juga itu bukan hujan sekedar rinti-rinti tetapi hujan betulan ya Yang menyulitkan orang untuk misal pulang Kemudian dilaksanakannya di masjid Yang masjid itu jauh ya Menurut standar umum yang berlaku di masyarakat ya Demikian semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan kita ya Wallahu'alam bisawab billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh